bapak tahu kegiatan ini dari mana Pak kegiatan ini daftar Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Bapak Ibu selamat datang di pelatihan pembuatan komik digital untuk kelompok dua. Oke sebelum kita mulai untuk kegiatan malam hari ini ya terlebih dahulu untuk peraturan Cikon pada malam hari ini suaranya oke yang pertama Bapak Ibu untuk tata tertib pada video conference pada malam hari ini yaitu yang pertama adalah pemateri dan peserta dapat mulai bergabung 30 menit sebelum Cikon dimulai untuk tes audio kemudian yang kedua menghindari penggunaan perangkat Cikon dalam satu room jadi bisa menggunakan laptop ataupun menggunakan smartphone pilih salah satu kemudian peserta dimohon menonaktifkan mikrofon ketika masuk room dan selama Fikon berlangsung kemudian selama pemateri menyampaikan materi dimohon untuk tidak gaduh dan nanti peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada pemateri dengan cara mengajukan izin bertanya di kolom chat kemudian penanya akan dipanggil dan dipersilahkan bertanya sesuai dengan urutan di kolom chat dan juga nanti host berhak mengeluarkan peserta dari ruang Fikon jika peserta tidak mengikuti tata tertib oke jadi sekarang kita masuk di sesi Fikon pertama tentang pengantar komik pendidikan bagaimana Mas Okta sudah siap? ya halo oke sudah bisa dimulai halo Mas Faisal sudah siap juga oke waktu ke tempat saya persilahkan kepada Mas Okta silahkan selamat malam Bapak Ibu semuanya untuk hari ini kita bertemu untuk pertama kalinya dimana kita bertemu pada hari malam ini di sesi video conference yang pertama untuk mata pelatihan atau untuk pelatihan komik digital atau kita menyebutnya dengan educational komik dimana komik nanti dimana hasil akhir nantinya atau pada ujung dari pelatihan ini Bapak Ibu diminta untuk membuat suatu produk dimana salah satunya adalah membuat komik yang digunakan kemudian yang didapatkan itu harus dibuka dimana nanti kita sama-sama bahas pada sesi video conference pada malam hari ini sebelum kita memulai untuk membahas materi saya mungkin akan memperkenalkan diri terlebih dahulu perkenalkan nama saya adalah Pantera Okta Sedu atau kalau di Simolek saya lebih dikenal dengan nama Okta dimana saya berasal dari divisi IT content dan juga knowledge management di Simolek seperti itu oke pada malam hari ini saya bertugas sebagai facilitator kemudian Mas Faisal disini hadir sebagai host yang akan membantu kita di dalam jalannya video conference pada sesi-sesi conference seperti itu oke kita akan coba lihat lebih dahulu materinya jadi kalau misalnya Bapak Ibu belum mengetahui bagaimana cara mendapatkan materi di e-training.simolek.org atau kita akan coba sama-sama membuka disini e-training.simolek.org nah jadi terkait dengan materi terkait dengan nanti pengumuman biasanya juga akan disampaikan di dalam e-training ataupun nanti di dalam MOC-nya jadi nanti untuk materi kita akan coba mengaksesnya mulai dari sini nah pertama-tama Bapak Ibu kalau yang belum tahu bagaimana cara mengakses materinya Bapak Ibu silahkan login terlebih dahulu ke dalam ke dalam akun MOC-nya eh maaf akun e-training-nya nah setelah login seperti ini nanti ketika di dalam e-training-nya di sini di bagian kolom kalau tidak ada Bapak Ibu silahkan masuk ke menu courses kemudian pilih yang my courses nah kemudian cari yang educational comic seperti ini di mana Bapak Ibu untuk mendapatkan materinya atau mengakses materinya Bapak Ibu silahkan kita akan saja tombol si material yang ada di bagian sini di bagian kanan bawah dari educational comic-nya silahkan diklik satu kali saja maka nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman MOC-nya nah bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti pelatihan di Simolek maka Bapak Ibu harus membuat akun terlebih dahulu di MOC-nya nah untuk panduan cara membuat akunnya misalnya Bapak Ibu lihat di bagian sini contohnya ya saya sudah berada di my courses kemudian saya klik si materials maka saya akan diarahkan ke halaman MOC-nya seperti ini nah bagi Bapak Ibu yang baru mengikuti pelatihan pertama kali di Simolek Bapak Ibu ketika mengklik enroll atau menekan tombol enroll akan diarahkan untuk mendaftarkan akunnya di sini nah jadi kalau misalnya Bapak Ibu baru pertama kali mengikuti pelatihan di Simolek baik silah lebih dahulu akun MOC-nya jadi nanti kita punya dua akun yang pertama adalah akun e-training ini adalah terkait dengan administrasi pelatihannya baik itu nanti sertifikat data pesert kemudian kalau misalnya nanti ada surat undangan itu juga sudah akan ditampilkan di dalam e-trainingnya kemudian kalau untuk materinya atau pembelajarannya kita menggunakan moci.imolek.rg jadi ada dua boleh disamakan emailnya atau boleh disamakan akunnya antara e-training dan juga MOC untuk memudahkan kita juga untuk login ke dalam aplikasi ataupun platform-platformnya seperti itu nah kalau misalnya Bapak Ibu sudah memiliki akun silahkan di scroll saja ke bawah kemudian nanti akan ada yang namanya tombol sign in nah disini ini berguna atau akan dimanfaatkan oleh Bapak Ibu yang sudah memiliki akun ataupun sudah pernah mengikuti pelatihan daring dari simolek sebelum-sebelumnya silahkan klik sign in saja maka nanti kita hanya diminta untuk memasukkan akun MOC-nya jadi nanti ada dua aplikasi ya dua aplikasi yang pertama adalah aplikasi e-training untuk administrasi trainingnya dan kedua adalah mooc.simolek.org MOC ini untuk pengaksesan materi dan juga proses pembelajarannya nah setelah masuk kemudian akan otomatis ter-enroll maka nanti di bagian my process MOC-nya itu akan ada list educational comic seperti ini nah untuk pada malam hari ini kita akan membahas lebih dahulu terkait dengan materi yang pertama jadi akan lebih fokus ke dalam pengantaran komiknya dan juga perancangan storyline komiknya nah bagi Bapak Ibu yang sudah bisa mengakses materinya disini silahkan Bapak Ibu buka saja materi yang pertama terkait dengan pengantar komik pendidikan yaitu pada materi pengantarnya disini kan seperti yang ada di halaman ini nah dimana untuk materi materi ini juga bisa kita download atau bisa kita unduh dengan menekan tombol disini lepas atau new link disini maka ketika Bapak Ibu menggunakan tombol ini gimana nanti kurang lebih contoh hasilnya kayak gini nih ini contoh-contohnya saja ya Bapak Ibu kita belum membahas kesini tapi nanti hasil akhir yang akan Bapak Ibu hasilkan adalah kurang lebih seperti ini untuk apa aplikasinya yang digunakan nanti mungkin akan dibahas pada sesi selanjutnya untuk saat ini kita membahas dulu terlebih dahulu dari materi selama mengikuti pelatihan komik pendidikan ini nah ini salah satu contohnya contoh ilustrasinya jadi disini sudah ada contohnya nih contoh salah satu komik jadi kurang lebih nanti hasil akhirnya akan seperti ini tapi nanti untuk polanya atau templatenya atau mungkin tata letaknya kita bisa ganti lagi atau bisa kita ubah lagi oke kita akan mulai dulu bahasan dari yang pertama yaitu adalah kita mengenal dulu komik untuk media pembelajaran jadi penggunaan komik disini salah satunya adalah untuk salah satu media pembelajaran sebenarnya media pembelajaran banyak Bapak Ibu ya selain komik itu ada juga yang dalam bentuk video kemudian ada juga yang dalam bentuk animasi kemudian ada juga dalam bentuk e-book atau kita mengenal dengan nama buku digital nah salah satunya contohnya adalah komik nah dimana untuk komik ini juga ada beberapa jenis dan juga ada oke pertama kita lihat dulu terkait dengan digital learningnya yaitu adalah bagaimana cara untuk menedik generasi digital sebagaimana kita ketahui di dalam perkembangan zaman maka kita sudah masuk ke dalam pembagian generasi berdasarkan cara belajarnya nah kurang lebih disini ada empat generasi mulai dari yang pertama itu adalah baby boomer kalau gak salah ini adalah sekitar tahun 90 eh 90 maaf tahun tahun 1950 1950 sampai dengan 1970 untuk baby boomer ini dimana untuk medianya biasanya lebih ke arah ceramah kemudian maju lagi ke dalam generasi X nah dimana kurang lebih ini umurnya kalau sekarang nih generasi X ini udah lebih dari 50 tahunan kurang lebih berarti umurnya eh maaf tahunnya adalah 1970 sampai dengan 1980-an nah dimana untuk generasi X ini ini sudah masuk ke yang namanya eksperimental dimana pembelajaran juga berdasarkan kelompok dan juga sudah masuk ke dalam visual nah salah satu visualnya mungkin lebih ke arah video dimana tapi belum mengarah ke dalam video pembelajaran lebih ke arah video tutorial nah kemudian maju lagi nih ke generasi Y atau millennial millennial ini ini antara tahun 1990 sampai 2000-an kali ya nah seperti itu dimana di dalam pembelajarannya juga sudah banyak sekali prakteknya jadi kalau tadi kita belajarnya melalui tutorial melalui video melalui buku kemudian pada generasi Y atau millennial ini kita lebih banyak prakteknya dimana prakteknya ini bisa menggunakan salah satunya sudah mulai belajar melalui melalui sosial media dan yang terakhir kita juga sudah belajar cara mandiri yang artinya guru itu tidak lagi mengajarkan dia hanya memberikan kata kunci saja kemudian pada generasi-generasi ini mereka sudah bisa mencari pembelajaran sesuai dengan kata kunci yang diberikan contohnya karena sudah ada perkembangan internet ya sudah ada google kita berikan saja salah satunya salah satu contohnya adalah integral mereka biasanya akan selangsung mencari tahu apa itu integral dan seperti apa sih contoh dari integral seperti itu itu sudah mulai dari generasi Y atau generasi millennial kemudian selain generasi Y ini adalah generasi yang terbaru atau kids jaman now kita menyebutnya itu sudah discover jadi kalau tadi adalah mandiri sekarang sudah discover ketika diberikan kata kunci mereka sudah mencari kemudian mendalami terkait dengan apa sih dari apa sih yang mereka bisa ketahui dari kata kunci yang diberikan oleh guru ataupun tenaga pendidik yang mereka berikan seperti itu jadi contohnya mereka diberikan kunci ataupun mereka diminta untuk mempelajari tentang handphone maka mereka akan mencari tahu terkait dengan handphone itu seperti apa bentuknya jenis-jenis handphone seperti apa kemudian siapa pembuatnya sampai dengan generasi-generasi yang sekarang itu sudah apa yang namanya melihat perbandingan antara handphone yang satu dengan handphone yang lainnya seperti itu nah kemudian untuk media pembelajarannya pun mereka sudah mulai masuk ke dalam gadget dimana sudah untuk saat ini gadget sudah sangat banyak sekali bahkan gadget itu sudah salah satu seperti kebutuhan primer seperti itu jadi kita tidak bisa lepas yang dari namanya gadget salah satunya mungkin handphone atau smartphone seperti itu pokoknya kalau kemana-mana ketinggalan handphone itu ada yang kurang kalau terjaman sekarang nah kemudian juga untuk pembelajarannya juga sudah mandiri jadi tidak perlu selalu dibimbing ataupun selalu jadi yang ini kita juga sudah bisa belajar secara mandiri dimana di mana nih komik ini adalah salah satu bahan ajar dalam bentuk digital selain visual atau multimedia yang lainnya jadi komik sebenarnya masuk ke dalam visual ataupun multimedia tapi berbeda dengan multimedia yang lainnya multimedia banyak lain banyak lagi nah salah satunya untuk yang bahan ajar digitalnya ini sudah masuk yaitu adalah komik untuk pembelajaran atau komik pendidikan seperti itu nah disini kita lihat juga terkait dengan perkembangan teknologi itu juga turut mengubah cara guru dalam menyajikan materi jadi khususnya konten-konten visual dan multimedia itu untuk sekarang itu sudah sangat bantu guru-guru di mana mereka juga sudah bisa memberikan materi-materi tambahan atau suplemen di samping adanya buku paket atau buku cetak seperti itu kembangan teknologi salah satunya tadi smartphone lainnya itu juga ada lagi contohnya adalah komputer ataupun laptop karena banyak sekali sekarang baik itu siswa-siswa ataupun pembelajar sudah menggunakan gadget seperti smartphone untuk memberikan materi-materi seperti konten visual ataupun internet media kita coba lihat lagi terkait dengan komunikasi pembelajarannya jadi kalau sekarang itu komunikasi pembelajarannya ada dari guru guru itu memberikan suatu media yang mengajar baik itu media digital ataupun yang lainnya kemudian dari media maka disalurkanlah apa yang akan gurunya terangkan kepada siswa-sisinya dimana nanti siswa-sisinya akan belajar langsung berdasarkan media yang diberikan oleh gurunya tidak selalu siswa akan belajar langsung dari gurunya tapi guru akan membelajar media pembelajaran kemudian media tersebut adalah penghubung antara guru dan juga siswanya seperti itu nah dimana nanti hasil-hasilnya biasanya komunikasi dari siswanya pun akan langsung ke guru tidak lagi melalui media terkenal seperti itu tapi ada juga yang siswanya akan berkomunikasi melalui media contohnya kalau misalnya pembelajarannya melalui online seperti kita saat ini kita ataupun dari simulat akan memberikan pembelajaran melalui media salah satunya adalah emosi dan Bapak Ibu disini sebagai siswa atau sebagai pembelajar berikan fasilisatornya jadi Bapak Ibu tidak langsung berkomunikasi melalui media tapi Bapak Ibu bisa berkomunikasi langsung dengan fasilisatornya melalui video conference nah tapi kalau misalnya di luar dari sisi video conference maka kita menggunakan media untuk berkomunikasi di sana Bapak Ibu bisa menggunakan grup whatsappnya atau juga bisa menggunakan kolom diskusi yang ada di dalam emosinya seperti itu tapi kalau untuk kolom diskusi seperti itu akan akan cukup lama ya membalasnya karena setiap saat kita akan membuka kolom diskusi yang ada di dalam emosinya mungkin kalau untuk komunikasi di luar sisi video conference kita akan menggunakan grup whatsapp saja dimana untuk saat ini kita tergabung di dalam latihan berani dasar kelompok 2 jadi jangan sampai salah untuk kelompoknya kita ini masuk ke dalam kelompok 2 seperti itu oke sampai disini terangan ataupun adalah rangkaian cerita dimana ceritanya biasanya bergambar jadi tidak hanya dalam bentuk teks ya dimana ceritanya bergambar kemudian disertai dengan keterangan balonnya yang artinya kalau misalnya komik itu pasti ada keterangan balon dialognya atau keterangan gambarnya kemudian terdapat juga penokohan yang memerangkan karakternya jadi kalau misalnya Bapak Ibu biasanya buka buku novel masuk ke dalam komik jadi kalau mungkin kalau komik biasanya kita apa ya lebih ke dalam gambar cerita kartun atau yang lainnya yang banyak seperti itu sih kalau komik jarang banget komiknya menggunakan gambar ataupun menggunakan tokoh aslinya selama ini tapi kalau untuk sekarang di dalam pelatihan ini kita tidak akan fokus untuk membuat gambar ilustrasinya tapi kita akan fokus menggunakan hasil tangkapan dari kamera handphone ataupun kamera-kamera yang Bapak Ibu miliki ilustrasinya contohnya untuk penokohannya tidak langsung menggunakan foto maka kita akan menggunakan gambar ilustrasi dari berbagai sumber jadi tidak tidak terpaku menggunakan aplikasi ini saja nanti kita akan jelasin juga aplikasi yang digunakan apa jadi untuk aplikasinya nanti kita menggunakan komik live 3 komik live 3 dimana nanti kalau misalnya 3 ini biasanya dia versinya adalah versi berbayar tapi untuk pelatihan ini dia biasanya akan diberikan sesi trial selama 30 hari dimana Bapak Ibu tidak perlu membelinya ketika Bapak Ibu melaksanakan pelatihan pada sesi yang pertama ini jadi kalau misalnya kita lihat sekarang tanggal tanggal 30 September 2019 maka ketika kita install pada sesi kedua mungkin kita sudah masuk ke dalam instalasi saat sesi kedua kita sudah masuk instalasi maka pada tanggal tersebutlah dimulai versi trialnya dimulai versi trialnya yang melakukan 30 hari jadi Bapak Ibu tidak karena ini cukup untuk satu bulan pelatihan waktu kita seperti itu jadi untuk aplikasinya sekali lagi saya ulangi kita menggunakan komik live 3 komik live 3 seperti itu nanti kita sama-sama lihat juga bagaimana aplikasinya tapi untuk sesi pertama ini mungkin kita juga nanti akan masuk ke dalam sesi tanya jawab dimana mungkin sesi tanya jawab akan lebih sesi tanya jawab berdasarkan perkenalan dulu saja karena mungkin beberapa peserta mungkin ada yang sudah saling kenal tapi juga ada beberapa peserta yang lainnya atau nanti bisa juga menjadikan menjadi sebuah kelompok untuk berbagi ide terkait dengan pelatihan ini oke kemudian kita lihat di sini terkait dengan komik pendidikan atau educational komiknya tujuannya untuk merancang sebuah komik dimana digunakan sebagai media pembelajaran jadi ketika Bapak Ibu membuat komik ini harapan kita adalah Bapak Ibu juga bisa mendistribusikan dengan komiknya entah itu komiknya nanti akan di WhatsApp sekolahnya atau di kelasnya ataupun nanti gambar ini akan di-applic ke dalam media sosial Bapak Ibu seperti itu jadi tidak hanya Bapak Ibu membuat tapi Bapak Ibu juga benar-benar menerapkan bagaimana komik pendidikan ini digunakan baik di dalam kehidupan sehari-hari atau mungkin di dalam lingkungan pembelajaran di sekolahnya seperti itu kalau misalnya Bapak Ibu adalah seorang guru kemudian dari rancangan narasi visualnya ini siswa dapat membaca cerita dengan memuatan topik sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu contohnya kalau Bapak Ibu adalah guru matematika maka di dalam pembuatan komik pendidikannya Bapak Ibu diarahkan untuk mengajarkan terkait dengan matematika baik itu materinya tentang materi awal atau materi tengah ataupun materi yang di akhir-akhirnya nanti kita akan sama-sama lihat tahap perancangan untuk komik pendidikannya tapi Bapak Ibu perlu ketahui dulu disini tujuannya adalah untuk merancang komik sebagai media pembelajaran di mana komik tersebut juga bisa Bapak Ibu gunakan ataupun terapkan di dalam proses pembelajaran di sekolah ataupun di luar sekolah seperti itu kemudian juga diharapkan juga disini dari rancangan arasi visualnya ini siswa dapat membaca cerita dengan muatan topik sesuai dengan mata pelajaran atau mungkin kalau misalnya pendidikan tinggi sesuai dengan apa ya mata kuliahnya seperti itu nah kalaupun di luar dari apa namanya sekolah ya kalau misalnya tidak Bapak Ibu bukan berasal dari instansi sekolahan seperti SD SMA kemudian SMP ataupun pendidikan tinggi contohnya kalau misalnya Bapak Ibu terkait dengan kursus maka Bapak Ibu diharapkan juga bisa menerapkan terkait dengan komik ini lebih diarahkan untuk pendidikannya contohnya tadi kalau kursus kan biasanya ada terkait dengan materi pendidikannya ya maka diarahkan saja terkait dengan hal tersebut nah kemudian disini penjelasannya adalah komik pendidikan ini juga diilustrasikan dengan melalui foto dimana formatnya adalah image image ini boleh menggunakan image langsung menggunakan foto handphone atau mungkin yang Bapak Ibu tangkap menggunakan kamera digitalnya atau juga bisa menggunakan gambar-gambar dari sumber-sumber yang resensinya dibebaskan seperti itu sehingga nanti diharapkan mudah disebarkan kepada siswa dalam membantu minat baca sumber belajar jadi tujuannya sebenarnya adalah untuk memudahkan saja ya Bapak Ibu memudahkan Bapak Ibu juga di dalam pembuatan materinya atau media pembelajarannya salah satunya mungkin kalau misalnya ada yang buat powerpoint ada yang buat video ada yang buat animasi salah satunya adalah contohnya komik ini jadi banyak sekali minat baca siswanya yang sangat rendah kita juga disini melihat bahwa siswa zaman sekarang rata-rata tidak terlalu banyak membaca mereka akan lebih memahami materi jika melihat dengan siswa salah satunya mungkin dalam bentuk video mereka akan lebih mudah belajar menggunakan video dibandingkan dengan mereka membaca sendiri nah tujuan kita disini juga untuk meningkatkan literasi belajar mereka menggunakan membaca seperti itu karena kita ketahui juga bahwa membaca juga memang dimana untuk minat bacanya mungkin yang kurang makanya kita arahkan untuk penggunaan komik pendidikan ini seperti itu oke saat ini kita akan masuk ke dalam jenis-jenis komik tapi sebelum kita masuk ke dalam jenis-jenis komik sejauh mana sih Bapak Ibu sudah menggunakan media pembelajaran di dalam proses pembelajar-pembelajarnya atau mungkin dalam proses pembelajaran di sekolahnya di tempat kuliahnya ataupun di tempat-tempat yang lainnya oke baik saya kembalikan ke Mas Waisal untuk dibantu dengan sesi selanjutnya atau sesi sharing dengan para peserta silahkan Mas Waisal oke terima kasih waktunya dari Mas Okta kita mungkin coba tanya satu persatu dari para peserta yang ada di sini kita awali dari Ibu Ibu Erlina Susanti Assalamualaikum Ibu Erlina selamat malam selamat malam Ibu Erlina halo Assalamualaikum Ibu Erlina bisa mendengar suara oke sepertinya Ibu Erlina masih belum hadir kita coba ke peserta yang lain ada Ibu Ita Masita selamat malam Ibu Ita Masita bisa mendengar suara saya ya selamat malam selamat malam Ibu untuk pengenalan ini sudah pernah mencobanya belum Ibu di sekolah atau mungkin di instansi Ibu ini baru pertama kali saya coba Pak kayaknya yang dulu-dulu masih video subscribe kan ya video subscribe komik ini baru ini saya baru ngikutin Pak oke ingin ditanyakan Ibu sebelum masuk ke materi mengenai komik ini Ibu Halo Ibu Ita oke sepertinya terputus dengan Ibu Ita oke teman-teman Ibu Ita sudah bergabung di rumpa dalam hari ini kita berubah dengan peserta yang lain Ibu Endang Tulis Tiawati bisa mendengar saya Ibu bisa Pak selamat malam selamat malam Ibu oke kalau boleh tahu untuk media pembelajaran apa saja Ibu yang sudah digunakan di sekolah atau mungkin di Ibu sudah pernah si Pak yang pakai komik tapi dulu pakai aplikasi yang di HP itu lho Pak komik apa itu lupa namanya saya pernah pernah buat sebelumnya sudah pernah menggunakan media komik ya Bu untuk penyampaian materinya cuman terus berhenti tidak berlanjut sampai sekarang iya Ibu mungkin bisa dilanjutkan dengan materi yang baru ini yang akan diajarkan oleh Mas Rokta oke mohon maaf Mas Faisal saya menyambung dulu selamat ibu Endang iya Pak iya kira-kira Ibu kalau Ibu kan sudah pernah menggunakan komik untuk pembelajaran di sekolahnya atau mungkin di instansinya kira-kira kalau untuk minat bacanya gimana Bu kalau dilihat menggunakan komik dengan buku dengan buku biasa kalau yang jelas kalau pakai komik itu kan karena saya kebetulan mengajar di SD anak-anak kan lebih suka dengan gambar lebih apa ya lebih menarik minat mereka gitu oke apalagi kalau yang pernah saya kerjakan itu kan saya memang pakai foto mereka sendiri jadi anak-anak pas apa saya foto saya ambil fotonya tapi di dalam pembuatannya enggak terlalu rumit ya ya tidak sih tapi memang harus ekstra oke baik tapi selain komik mungkin ada media pembelajaran yang lain yang sudah digunakan atau menerapan di sekolahnya kalau selama ini yang agak menarik ya pakai komik oke baik semoga di dalam pelatihan kali ini ibu bisa menyelesaikan ya berkaitan komiknya bisa selesai pak oke terima kasih banyak ibu endang atas sharingnya saya kembalikan lagi kepada mas Faisa silahkan mas Faisa terima kasih ya terima kasih ibu endang sudah bahan pembelajaran yang sudah di apa itu yang pernah dilakukan di instansinya mungkin kita akan lanjut ke peserta yang lain ibu ibu oki siwi selamat malam ibu oki bisa mendengar suara saya malam oke selamat selamat ibu malam malam sebelumnya kenapa kenapa oke sebelumnya sudah menggunakan media apa aja ibu untuk penyampaian materi di sekolah ataupun di instansinya ibu aku pernah WBA terus yang terakhir kemarin 3D kalau komik tuh pernah nyoba yang aplikasi itu halo halo ibu pernah coba yang aplikasi apa ya lupa tapi kayaknya gak 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 bisa apa tuh kayak download itu gak bisa jadi jadi tapi saya gak bisa pakai jadi setengah apa komik strip ya apa tuh aplikasinya apa mas ok oke kalau yang kita gunakan untuk pelatihan kali ini karena kita menggunakan laptop atau komputer kita menggunakan yang namanya aplikasinya adalah komik life 3 wah baru tuh tidak membatasi untuk menggunakan aplikasi apa saja tapi untuk ini yang diajarkan disini kita hanya menggunakan komik kelas 3 kalaupun Bapak Ibu nanti merancang dengan menggunakan komik yang lain mungkin bisa tapi kita tidak bisa mengarahkan seperti apa ataupun nanti ketika ada kendala kita tidak bisa mengarahkan seperti itu bu oke saya coba ikutin yang ini dulu deh yang ya oke oke mau maaf mau tanya dari SMA atau SD atau mungkin pengajar dimana aku SMP aku SMP terima kasih Ibu Pak Ibu Okisi atas sharing penggunaan materi pembelajarannya kita tanya lagi di peserta yang lain walaikumsalam Bapak sebelumnya sudah menggunakan materi pembelajaran apa Bu untuk penyampaian di kelasnya untuk komik ini sudah pernah buat sekali ya cuman apa ya istilahnya kayak merasa belum bisa buat komik yang bagus gitu makanya tertarik untuk ikuti lagi mudah-mudahan dengan mengikuti materi pada malam hari ini bisa ditangkapkan untuk menyampaikan materi pembelajarannya di kelas ya Ibu ya Bapak menunggu ilmu yang dibagikan kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung ditanyakan di video conference ataupun mungkin nanti Ibu kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di grup whatsapp yang sudah disediakan siap Bapak terima kasih terima kasih Ibu Puji Rahayu selamat malam oke selanjutnya kita coba dengan Ibu Rida selamat menikmati Bu Rida Halo selamat Bu Rida bisa mendengar suara saya oke sepertinya masih belum terkonek dengan Ibu Rida kita coba dengan peserta yang lain Ibu Yulas Naeni Assalamualaikum Ibu bisa mendengar suara saya Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh oke ibu selanjutnya ketika di kelas ibu sudah menggunakan lodo ataupun materi pembelajaran apa untuk penyampaian yang di kelas kalau yang terbaru kemarin saya kan baru selesai ikut yang video script ya alhamdulillah ternyata respon anak-anak itu cukup 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 ini ya mereka sangat tinggi dan menarik mereka juga dan kayaknya mungkin wah ibu bisa bikin kayak gini jadi kayaknya mereka surprise sekali jadi dan jadi buat semangat buat saya juga saya harus bikin lagi nih terus pada saat ada komik saya berusaha juga mencoba ada yang bisa dipakai ini pakai ini gitu kan dan saya juga mau nanya nih kalau yang materi komik Mas Okta ya selamat malam Mas Okta mungkin untuk karakter lebih lebih pembelajaran Bu jadi dimana kita juga sebenarnya tidak sebenarnya ini adalah salah satu penelitian untuk meningkatkan literasi baca juga para pembelajaran kalau kita lihat sekarang mereka yang lebih banyak belajar oh gitu baik saya juga berusaha karena saya termasuk generasi apa tadi yang pertama baby boomers antara baby boomers dengan X karena setengah abad sudah tetapi mudah-mudahan membuat semangat semangat kita semangat untuk belajar oke baik terima kasih banyak Ibu Yulis sama-sama makasih amin terima kasih terima kasih terima kasih Ibu Yulis ini sudah sharing pembelajaran apa saja yang biasanya dikerjakan atau disampaikan di kelasnya oke kita lanjut ke peserta selanjutnya ada Bapak Saiful Musa selamat malam Bapak Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ketika di kelas sudah mencoba metode apa Pak untuk penyampaiannya di kelas ya Alhamdulillah saya kan ngajar guru kelas 6 itu kemarin saya mendapatkan pelatihan itu menggunakan komik strip komik strip itu dia menggunakan HP menggunakan HP tapi masih mungkin masih ada kekurangan cuma saya melihat ini kegiatan yang diselenggarakan oleh Siam Oleg ini education komik ini ini kayaknya menggunakan aplikasi lain juga apakah aplikasi ini dia bisa digunakan menggunakan HP atau bisa menggunakan laptop atau PC nya karena kalau yang kemarin saya ikut pelatihannya itu menggunakan HP dia bisa Pak langsung mempraktekan dan itu pun sudah saya aplikasikan pembuatan komik komik dia menggunakan ditematikan dengan bahasa Indonesia dan PPKN itu pengamalan sila-sila Pancasila itu sudah mereka membuat satu komik dan produknya sudah ada anak-anak saya itu sudah membuat itu tapi menggunakan komik strip seperti itu Pak tapi komik live ini aplikasi komik live ini apakah bisa di-download gratis atau bagaimana Pak Oke baik saya akan coba mencoba mencoba terkait dengan pertanyaan dari Pak Saiful Musa terkait dengan aplikasi komik live ini untuk saat ini pembelajarannya kita menggunakan laptop ataupun komputer Pak tapi kalau misalnya saya cek di Google Play Store atau di apa yang namanya App Store itu sudah tersedia komik live 3 di Play Store tapi saya enggak tahu nih bisa di-download atau enggak coba saya siap dulu ya sebentar saya coba sharing dulu nah kalau saya kita di sini sebetulnya komik live juga sebenarnya sudah ada di dalam handphone tapi saya tidak tahu apakah bisa di dalam semua handphone atau misalnya handphone handphone tertentu yang bisa menggunakan aplikasi seperti ini nama aplikasinya adalah komik live seperti ini jadi bisa dilihat juga kurang lebih mungkin tidak terlalu beda dengan komik strip tapi hanya beberapa tampilan saja yang mungkin akan lebih berbeda untuk komik live dan juga komik strip dimana tujuan sama-sama kita akan membuat suatu komik dimana komiknya lebih ke arah tentang konten pendidikan seperti itu nah kemudian kalau misalnya kita lihat lagi di sini di dalam komik live ini sebenarnya juga bisa nanti kita ajarkan lagi kepada sisa-sisinya nah kalau diselesaikan di sini ya ini masih bisa diunduh untuk android 7 ke atas yang artinya kalau misalnya versi android yang di bawah android 7 otomatis tidak bisa menginstall aplikasi si komik live 3 ini nah kemudian kalau misalnya apakah harus tidak perlu membeli kalau untuk versi yang ada di laptop itu versi trialnya hanya 30 hari tapi saya belum pernah mencoba nih kalau untuk komik live di dalam versi handphone apakah dia juga berbayar atau memang sudah gratis untuk yang di dalam handphonenya seperti itu jadi kurang lebih nanti aplikasinya yang kita gunakan adalah komik live 3 ini seperti itu pak saya full musah satu lagi pak iya silahkan apakah di komik itu ada watermarknya pak oke untuk watermarknya untuk yang versi trial menggunakan laptop itu biasanya ada watermarknya pak kalau di hp tadi itu coba sih pak nanti saya coba lihat terlebih dahulu untuk aplikasi komik live yang ada di handphone apakah ada watermarknya atau tidak karena untuk buat yang kali ini biasanya kita akan menggunakan laptop ataupun komputer saja untuk memudahkan kita juga di dalam pembuatan komiknya seperti itu pak ya pak kalau di laptop itu kita langsung download di yang tadi itu pak kalau untuk laptop nanti kita memberikan aplikasinya pak di dalam materi tapi untuk sesi pertama ini untuk saat ini belum kita publish mungkin nanti setelah sesi video konferensi yang pertama ini kita akan publish terkait dengan aplikasi si komik live oke pak siapa oke makasih sama-sama pak saiful musa sehingga bisa mengikuti pelarian ini sampai dengan akhir ya pak ya amin amin insyaallah amin amin insyaallah terima kasih bapak bapak saiful musa coba kita lanjut ke peserta yang lain 7 hari ya selamat malam selamat malam sampai halo halo oke masih belum terkonek dengan bapak juhari selamat malam pak selamat malam pak selamat malam pak berpartisipasi disini menyimak baru pengalaman baru ini dan saya seorang pendidik di pendidikan non formal yang banyak bercipung dengan anak-anak yang memilih di homeschooling dan lain-lain ini saya tertarik untuk mengemas pendidikan pembelajaran dengan berbasis komik nah ketika menemukan pertanyaan saya pak apakah membuat komik ini semudah membuat presentasi di powerpoint misalnya atau sesulit membuat melupis itu gambarnya gimana pak belum jelas semudah atau sesulit jawaban saya adalah tentu saja mudah pak karena apa karena disini kita tidak dituntut untuk membuat suatu gambar pak tapi kita juga bisa menggunakan menggunakan karakter langsungnya kita menggunakan foto contohnya bapak memfoto saya saya menjadi aktor utamanya kemudian memfoto mas Faisal sebagai aktor kedua bisa seperti itu pak untuk perancangannya semudah kita membuat powerpoint powerpoint kalau gitu saya pasti bisa ini iya mohon bimbingannya pak ya saya ikut terus apa namanya meeting ini oke baik terima kasih banyak pak Muhammad terima kasih banyak pak sampai dengan akhir dan semoga semua peserta disini bisa dinyatakan lulus juga untuk di dalam pelatihan kali ini terima kasih Selamat malam Pak Sebelumnya Bapak punya pengalaman apa Bapak ketika menyampaikan materinya di kelas atau mungkin sudah Saya Dengan konseling dengan menggunakan media video Untuk videonya yang kemarin itu masih belum produk kita sendiri Namun kita masih menggunakan media yang ada di tempat lain misalnya yang ada di Youtube Nah dengan kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk membuat media layanan sendiri Khususnya pembimbingan konseling Pak Buat lebih Dengan versi kita sendiri ya Pak Betul karena video yang sudah-sudah itu Kelihatannya gambar dan lain sebagainya Masih mengadopsi gambar dari luar negeri Pak Buat versi yang Indonesia nya ya Pak versi kita sendiri ya Pak Betul Saya berkeinginan nanti akan membuat layanan informasi berbasis Jadi tokoh-tokoh lokal Sayur nama-nama daerah yang istilahnya itu masih Supaya lebih bisa dibahami oleh Sebenarnya ide yang sangat bagus sekali ya Pak Jadi kita bisa mengekspor Apa itu Rehasi kita sendiri Dan juga Tentunya lebih menarik ketika Apa itu Orang-orang ingin mengetahui tentang edukasi tersebut Betul Dan saya mohon bimbingannya Pak Untuk bimbingan dan konseling khususnya layanan informasi Berbasis audiovisual Itu sangat jarang referensinya Dan inilah kesempatan saya Audiovisual Khususnya bimbingan dan konseling Pak Mungkin Mas Sokta bisa Berlaskan untuk yang audiovisual Oke baik Terkait dengan pembuatan komiknya Sebenarnya disini Kalau misalnya tadi Bapak membuat terkait dengan tema sayur-sayuran Atau mungkin pahlawan atau mungkin superhero di Indonesia Itu sudah sangat baik sekali Pak Cuma nanti kalau bisa kita akan coba lihat lagi Terkait dengan materinya Dimana semua ide-ide yang Bapak saat ini sudah dapatkan Bisa Bapak rancang terlebih dahulu Di dalam atau kita mengenalnya dengan nama story lainnya Sehingga nanti kalaupun sudah ada ide yang lain Atau mungkin ada perubahan idenya Kita juga bisa merubah terkait dengan apa yang sudah Bapak rancang sebelumnya Setelah itu ya Harap Atau terkait dengan pembelajaran Dimana nanti kita juga bisa melihat terkait dengan jenis-jenis komiknya terlebih dahulu Untuk saat ini kita belum masuk ke bahasan terkait dengan jenis komik Tapi nanti setelah disitanya jawab ini Maka kita akan coba lihat terkait dengan jenis-jenis komiknya Siapa tahu nanti Bapak Ibu juga akan lebih mengenal terkait dengan Seperti apa sih jenis komik akan saya buat ke depannya Contohnya mungkin kalau tadi Bapak memibarkan bahwa Bapak akan membuat Atau mungkin pahlawan sebagai aktornya Mungkin nanti masuk Mungkin komik panjalah Dan juga yang lainnya Satu lagi saya boleh bertanya Pak Silahkan Pak Terima kasih Pak Selama ini Untuk referensi dari Bimbingan dan konseling Saya mengalami kesulitan Khususnya Menjaga Dibuat Pak Demikian terima kasih Oke Kalau terkait dengan referensinya Untuk referensi mungkin nanti saya bantu juga cari Terkait dengan guru BK Pak ya Pendidikan terhadap siswa-siswi Ataupun nanti orang-orang tuanya Seperti itu Mungkin nanti bisa juga dikaitkan dengan Apa ya kemarin Kalau misalnya dari PAUD itu lebih ke arah Pendidikan Seperti itu Nanti kita coba lihat juga Terkait dengan Guru BK Apakah masih bisa diambil dari Referensi dari Bindito Atau mungkin bisa juga Karena hubungannya Kalo BK kan tidak Dalam pribadinya Atau mungkin Lebih ke dalam sikap-sikap Dan Sisi-sisi Terima kasih Pak Informasinya Dan kebetulan Dari Jumat kemarin Saya mendapat Materi Kepada Bina keluarga remaja Itu binaan Dari BKKBN Kecamatan Dan saya Berikan kesempatan Untuk menyampaikan Materi Mengenai Berinten Jihad Supaya Peliki anak remaja Yang sekolah Itu bisa Memahami Bahwa Berinternet itu Positifnya Juga Sangat banyak Dibandingkan Negatifnya Itu harapan kita Pak Terima kasih Baik Pak Eko Nah itu juga bisa dijadikan Salah satu Untuk Untuk Referensi Bapak Contohnya tadi Bapak sudah memiliki materi Terkait dengan Bimbingan Terhadap Orang tua Bahwa internet itu Tidak hanya negatifnya Tapi ada sisi positifnya Mungkin saat ini bisa dijadikan juga Materi Sepertinya Bapak Sampaikan kemarin Menggunakan Powerpoint Atau skeralisan Di sini Memang kepalanya Untuk Menggap Bahwa internet itu Tidak selamanya Berdampak negatif Tidak ada dampak positifnya Atas perhatiannya Tunggu Yang lain Terima kasih Oke baik Baik Terima kasih banyak Pak Eko Atas sharingnya Baik sekali Guru BK Jarang sekali sebenarnya Ada apa ya Ini ada Pak Eko Yang mewakili guru BK Salah satu guru BK Dimana Semoga kita juga Mengarangkan Tidak hanya Guna untuk Belajaran formal saja Belajaran formal Tapi juga bisa Tipis Tidak Bapak Rakim Assalamualaikum Bapak Rakim Bapak Rakim Suara saya Ya Mendengar Pak Sebelum Bapak Rakim Pengalaman Ataupun mungkin Pengalaman penggunaan Apa itu Pengbicaraan ketika Sampai-sampai Nanti Kelas Bapak Rakim Halo Bapak Rakim Halo Bapak Rakim Bisa menengah Suara saya Ini ada ayah Ayah-ayah Ini Mirip Mirip Kayak ayah Seperti ini Sudah Tentang Komik Strip Strip Yang menggunakan HP Iya Pak Tengar Pak Itu gimana Pak Kalau media komik ini Cocok tidak Untuk anak-anak SMA Misalnya Untuk Tingkat SMA Cocok Mengenai Membuat media pelajaran Dengan Ini Untuk tingkat SMA Apakah Setiap mata pelajaran Bisa menggunakan media E-POMI Apakah setiap mata pelajaran Itu bisa Dengan Dikolaborasikan Dengan media E-POMI Gitu Pak Oke Selamat malam Pak Rakim Bisa mendengar suara saya Iya Halo Pak Iya baik Untuk Tentang tidak Pak Halo Pak Iya Kalau media komik ini Untuk tingkat SMA Apakah Cocok Di aplikasikan Gitu Pak Oke baik Sebenarnya untuk cocok Atau tidak Di aplikasinya Terkait dengan nanti Konten yang Bapak bahas Di dalam komiknya Jadi mungkin Menggunakan buku Mereka akan membaca Satu buku penuh Terkait dengan materi Nah disini Tugas kita adalah Hanya Merangkum Atau mungkin Memberi Sebagai Apa ya Suplemen Dimana juga Bisa menjadikan Mereka lebih mudah Memahami materi Harus Memahami Bisa satu Buku Apa yang intisarinya Pak Jadi kalau untuk cocok Tidak cocoknya Sebenarnya tergantung Agama Atau Mbak Bisa jadi Stimulan Baya Terangsang Membaca Dan belajar Atau mungkin Kalau misalnya Nanti Bapak akan Mengarahkan materi Salah satu dari buku Bisa ditentukan Di dalam Belajarannya Kemudian Maka diarahkan Untuk Untuk lebih jelasnya Diarahkan Untuk membaca Buku di halaman Berapa Seperti itu Benar Benar sekali Pak Jadi Sebenarnya Untuk membaca Komik ini Kita tidak Harus atau akhir Full di dalamnya Tapi kita Komik ini sebagai Stimulus tadi Pak Jadi kita Untuk meningkatkan literasi Baca Mereka juga Terus apakah perlu Skenario Rancangan Skenarionya Pak Biar Saat kita Membuat komiknya Sudah Kita siapkan media Portonya Yang mendukung Untuk skenario Disini kita Menyebutnya Dan Jawab ini Oke Bapak Terima kasih Sama-sama Pak Raky Halo Terima kasih Bapak Raky Sudah Kita Join Di Pekon pada Malam hari ini Kita Peserta yang lain Ada Ibu Ratna Assalamualaikum Ibu Ratna Bisa mendengar suara saya Halo Assalamualaikum Ibu Ratna Bisa mendengar suara saya Masih belum ada Balasan dari Ibu Ratna Ajat Didik Budiansa Assalamualaikum Bapak Ajat Bisa mendengar suara saya Assalamualaikum Bapak Ajat Bisa mendengar suara saya Masih belum ada Jawaban dari Bapak Ajat Kita Dengan Bapak Andi Rifai Selamat malam Bapak Andi Rifai Bisa mendengar suara saya Selamat malam Selamat malam Bapak Andi Bisa mendengar suara saya Ya bisa Pak Silahkan Pak Sebelumnya Bapak sudah punya pengalaman Untuk Penggunaan media Ketika penyampaian Materi Yang sudah dicoba Kemarin Coba pakai WBA Pak Karena DSD ini Baru mau Menggunakan Soal apa Ujian online Khususnya di Jakarta Jadi kita Jadi kita lagi Coba pakai Soal online Misalkan pakai Google Formulir Atau pakai Kuisis Gitu Pak Itu penggunanya Masih Whiteboard animation Iya waktu yang kemarin Baru coba Baru bikin Satu dua Baru nyoba Mungkin Bapak Andi Rifai Ada yang ditanyakan Mengenai Komik ini Pak Untuk kegiatannya Pak Ini kita akan Ada sesi Viconnya Setiap malam Senin Rabu Sama Jumat Itu setiap Serta harus Setiap sesi itu Hadir atau bagaimana Pak Kehadirannya ini Apakah harus Serta harus hadir Atau bagaimana Mas Okta Oke Di dalam pelatihan Kali ini Tidak ada Yang namanya Presensi Ataupun kehadiran Jadi selama Bapak Ibu Tidak hadir Di dalam Apa namanya Di dalam sesi Video conference Itu tidak akan Terlalu berpengaruh Kehadap nilai Dimana Kalau untuk pelatihan Dari simolek ini Kita akan mengacu Kedalam progres Yang sedap Bapak Ibu Ketika akan Sampai dengan Nanti hasil Akhirnya Akhirnya Nanti juga akan Ada beberapa kriteria Atau rubrik penilaian Terkait dengan Pelatihan Yang akan Bapak Ibu Digoti Kali ini Contohnya untuk Komik Pendidikan Atau Edukasino Komik Untuk kriterianya Mungkin nanti akan Dibahas Pada CC video conference Selanjutnya Karena untuk saat ini Materi yang dibuka Baru materi Pengantar Komik Pendidikan Sampai dengan Perancangan storyline Komiknya Oke Pertanyaan lanjut Pak Silahkan Pak Ini Misalkan Komik Nantinya Akan seperti itu Gitu maksudnya Pak Iya Jadi Bayangannya adalah Contohnya Bapak Mengambil Salah satu materi Kecil saja Di dalam Pembelajarannya Atau di dalam Bukunya Contohnya Kalau misalnya Bapak belajar IPA Tentang Biologi Contohnya Bagian organ-organ Hewan Nah Organ tubuh hewan ini Nanti Bapak ambil saja Ilustrasi untuk Dijadikan komiknya Seperti itu Nanti kita sama-sama Lihat terkait dengan Bagaimana sih Contoh komik Lalu Materi apa saja Yang bisa Dimasukkan ke dalamnya Seperti itu Dimana Materi yang dimasukkan Di sini Tidak adalah Materi Bentuk praktek Seperti itu Lebih ke dalam Materi dalam Bentuk teori Biasanya Tapi Nanti akan dibuat Secara praktek Maka harus Dibentukan juga Bagaimana cara Pengambilan gambar Untuk ilustrasi Di dalam komiknya Terus kalau Sekarang ini Kita mau melihat Contoh komik Yang sudah ada Itu atau yang sudah jadi Buat gambaran saja Bisa itu Pak Nanti akan coba Saya berikan Pak ya Di dalam grup WhatsApp Oke Untuk setelah ini Saya akan Saya akan teruskan juga Materi terkait dengan Jenis-jenis komiknya Seperti apa Nanti di dalam Jenis komik ini Juga akan ada Salah satu contoh-contoh Mudahnya Seperti itu Pak Oke baik Sama-sama Oke siapa Makasih Pak Iya Oke mungkin Ada pertanyaan tadi Mas Spesial ya Terkait dengan Aplikasi komik live Juga yang ada Di playstore Nah coba Saya coba Share dulu Komik live Di dalam playstore Itu seperti apa Saya share screen Terlebih dahulu ya Nah jadi Kalau misalnya nanti Bapak Ibu Ada yang mencari Terkait dengan Komik live 3 Aplikasinya adalah Kurang lebih seperti ini Tapi kalau misalnya Saya lihat di dalam Appstore Bukan di playstore Ya di appstore Itu masih berbayar Entah kalau misalnya Di Android Atau di playstore Apakah komik live ini Berbayar atau tidak Saya juga belum Melihatnya Seperti itu Tapi kalau misalnya Kita lihat di bagian bawahnya Belum ada keserangan Terkait dengan Apa namanya Biaya yang harus Kita gunakan Untuk membeli Aplikasi ini Seperti itu Semoga saja Si komik live ini Tidak berbaik Kemudian di dalam Laptop Kita akan menggunakan Facet file-nya Dimana Facet file-nya Berlaku selama Satu bulan Seperti itu Jika Bapak Ibu Bisa lihat Perbedaan antara Komik live Dan juga mungkin Komik strip Kurang lebih Untuk Fungsinya akan Sama Tapi ada beberapa Fitur mungkin Yang akan berbeda Sedikit Sudah itu Oke Silahkan Mas Faisal Bapak Anwar Assalamualaikum Bapak Anwar Bisa mendengar suara saya Sebelumnya sudah Mencoba Menggunakan Materi Pembelajaran apa Untuk penyampaian Di kelasnya Oke Terima kasih Terima kasih. Dan master untuk pembuatan video ya, Pak. Ada pertanyaan, Pak, tentang komik ini untuk dijadikan media pembelajaran? Halo. Icon untuk komik live-nya ya, Pak? Ya, baik. Pak Anwar untuk... Ketika Bapak nanti cari di dalam Play Store atau Google Play, itu bisa dicari dengan kata kunci komik live 3. Contohnya kalau misalnya saya cari di dalam... Nah, jadi untuk komik live-nya namanya adalah komik live 3. Di mana kalau misalnya saya lihat di dalam Play Store, itu sudah ada dua aplikasi. Yaitu adalah komik live biasa dan juga komik live 3. Perbedaannya mungkin hanya perbedaan fungsi ataupun... Komik live 3 dan komik live yang biasa. Di sini kita kalau untuk yang laptopnya kita menggunakan komik live 3. Terima kasih. Kurang lebih seperti ini untuk air. Iya, Pak? Untuk kapasitasnya saya... Ini kurang lebih 91 MB. Ya, lumayan besar. Makanya untuk pelatihan kali ini sebenarnya kita akan menggunakan laptop ataupun komputer saja untuk membuat komik-nya. Untuk memudahkan juga. Nah, seperti itu. Ya, untuk pelatihan kali ini kita akan merekomendasikan menggunakan komik live versi laptop ataupun komputer. Terima kasih banyak, Pak Anwar. Baik, mungkin Mas Faisal untuk saya tanya-jawab kita cukupkan dulu di sini, Mas Faisal ya? Oke. Jadi kita akan langsung... Halo, Mas Faisal. Ya, halo. Oh iya, baik. Baik, mungkin untuk sekarang saya akan lanjutkan lagi ke dalam materinya. Tidak masalah, Mas Faisal. Oke, silakan masuk, Pak. Baik, terima kasih banyak, Mas Faisal. Baik, Bapak-Ibu, kita akan coba lanjutkan dulu ke dalam materinya. Jadi kalau misalnya tadi kita baru mengenal terkait dengan komik pendidikan itu seperti apa, nah sekarang kita akan coba lihat terkait dengan jenis-jenis komik. Sebenarnya jenis komik itu ada banyak, tapi yang kita rangkum di sini jenisnya ada tiga. Di mana kalau misalnya Bapak-Ibu lihat yang pertama adalah komik karikatur. Jadi untuk komik karikatur ini adalah tipenya kartun atau karikatur di mana sifatnya itu berjenis humor atau banyolan dan juga editorial atau kritikan atau juga sindiran, baik itu sindiran politik ataupun yang lainnya yang dapat menimbulkan sebuah arti. Nah bisa kita lihat contohnya di dalam materinya kali ini yaitu adalah lekas lulus dan yang artinya di sini ini merupakan sindiran bahwa sekolah satu ini mahal. Kemudian dia menginstrusikan terkait dengan siswa barunya berkait dengan atau mungkin siapanya itu yang ada di bagian siap natasnya itu. Itu kalau sudah lulus semoga berkait dengan tangan ke tangan ke tangan yang lainnya. Seperti ini ya. Hanya cukup seperti ini. Ini adalah gambar. Nah sebenarnya panel itu bisa kita lihat di bagian materi selanjutnya. Nah ini adalah panel di dalam komik. Panel adalah kotak. Sehingga membentuk sebuah alur cerita di dalam sebuah komiknya. Itu adalah arti. Yang lebih 3 sampai 6 panel. Jadi ada 3 kemudian ada 6. Yang lebih adalah 3 sampai 6. Atau sekitarnya. Jadi bisa saja 7, 8. Temur. Atau cerita yang serius. Yang menarik untuk disimak di setiap periodenya hingga tamat. Nah contohnya kita lihat di dalam ilustrasi ataupun contoh gambarnya di sini terkait dengan kenapa fisika itu asik seri kedua. Kemudian pertanyaan adalah Mas Guru kenapa sih suka fisika? Kemudian dijelaskan bahwa itu adalah kehidupan. Apa yang kita suka belum tentu orang lain juga suka. Seperti ada orang yang gemar memelihara ular meski banyak yang bilang ular itu seram. Anak kecil ini menunjukkan bahwa dia memiliki ular. Berarti Mas Guru suka ular dong. Nah kurang lebih ini adalah komik untuk pendidikan juga. Iya. Kemudian juga komik untuk hiburan atau humor pun juga. Iya. Dimana cerita ataupun bahasan yang dibahas di dalam komik ini ini tidak semerta-merta hanya terkait dengan pendidikan. Seperti itu. Nah kemudian juga kita lihat contoh yang terakhir itu adalah komik majalah. Atau sebesar ukuran majalah yang artinya adalah kurang lebih A4. Nah kemudian biasanya menggunakan sampul tebal dan juga berisi 60 halaman. Nah dimana komik contoh ini atau komik majalah contohnya salah satunya adalah komik matematika. Kemudian juga ada komik DC dan juga komik Marvel. Komik DC dan Marvel ini lebih ke dalam cerita superhero hayalan seperti itu mungkin ya. Dimana komik ini juga membahas terkait dengan isi yang panjang. Jadi kurang lebih ada 64 halaman. Nah di dalam pelatihan kita kali ini kita tidak akan terlalu fokus untuk membuat halaman yang banyak tidak terfokus membuat komik dengan minimal halaman ataupun maksimal halaman dimana nanti kita akan menyesuaikan dengan storyline atau mungkin perancangan yang akan Bapak Ibu buat. Jadi kalau misalnya nanti di dalam perancangan yang Bapak Ibu membuat 10 halaman atau mungkin 5 halaman maka kurang lebih adalah segitu yang akan Bapak Ibu buat. komiknya akan mengacu ke dalam storyline-nya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu berharap ataupun menginginkan pembuatan komik yang tidak terlalu panjang maka silahkan buat storyline-nya atau perancangannya yang tidak terlalu panjang tidak membuat terlalu banyak gambar ataupun tulisan di dalam sebuah komiknya. Seperti itu. Atau kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat komik yang panjang sekali atau berseri itu juga bisa. Maka dia membuat sebuah komik yang mana nanti bahasannya adalah tentang fisika. Seperti itu. Tiga jenis. Di sini ada jenis karikatur kemudian komik strip dan juga komik majalah. Mana untuk komik pendidikan. Di sini biasanya kita akan lebih fokus ke dalam. Seperti contoh komik strip. Seperti itu. Nah, di sini komik strip. Di mana kita akan merancang sebuah cerita yang menarik untuk disimak dan juga setiap periodenya hingga tamat. Seperti itu. Oke, kemudian kita akan lanjutkan lagi dengan elemen adalah panel komiknya. Seperti tadi yang mungkin kita lihat dalam jelasan jenis komiknya ada kata panel. Panel itu adalah kotaknya yang membingkai seperti ini kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, ketiga, keempat, dan selanjutnya. Untuk sebuah alur cerita. Contohnya nanti kalau misalnya komiknya dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri, silakan arahkan nanti bagaimana Bapak-Ibu menjelaskan di dalam pembuatan komiknya. Baik itu dari penyusunan kalimat ataupun katanya, atau mungkin nanti ditambahkan garis ataupun ditambahkan panda panah. Seperti itu. Dimana nanti kita bisa membaca ataupun nanti pembacanya juga akan mengetahui oh alurnya adalah dari kiri ke kanan. Seperti itu. Atau mungkin oh alurnya dari kanan ke kiri. Seperti itu. Dan juga sebagainya. Seperti itu. Kemudian, selain panel, juga di sini ada sudut pandang kamera. Nah, di sini bisa Bapak-Ibu lihat terkait dengan sudut pandang kamera. Apa yang namanya ya? Angle. Dimana nanti ketika Bapak-Ibu menggunakan gambar ataupun menggunakan foto langsung, Bapak-Ibu juga harus merancang terkait dengan sudut pandang di dalam pengambilan gambarnya. Apakah menggunakan so angle yang apa namanya medium close up atau close up atau mungkin yang lain-lainnya. Untuk contoh-contohnya nanti kita akan coba lihat sama-sama terkait dengan sudut pandang kameranya. Dimana nanti juga di dalam sudut pandang ini juga dapat menciptakan persepsi pembaca dari pengungkapan adegan ataupun ceritanya. Seperti itu. Jadi nanti mungkin yang medium close up itu untuk apa, untuk yang close up untuk apa, untuk yang dari jauh nanti seperti apa, dan sebagainya. Nah, kemudian juga ada ukuran ataupun dimana di dalam bahasa visual bidikan kamera yang ditampilkan dalam menciptakan persepsi pembaca dari pengungkapan adegan ataupun ceritanya. Mulai dari gambar yang LS atau sangat kecil, kemudian LS, kemudian medium LS, ini bisa dilihat di sini ya, extra long shot, kemudian medium close up, kemudian ada juga long shot, ada juga close up, seperti apa jenis-jenisnya. Bisa kita lihat dari ukuran gambarnya, atau mungkin extra close up sampai dengan big close up, seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi kalau misalnya tadi di sini adalah angle-nya, itu adalah low, eye level, kemudian high level, warm eye, canted, dan juga bird eye. Kemudian dari ukurannya, ini juga bisa bagaimana cara pengambilan gambarnya, apakah medium close up, close up, atau sampai dengan yang tadi long shot. lihat di dalam referensi yang sudah diberikan. Nah, kemudian ada juga yang namanya parit komik. Jadi parit ini adalah batas ilustrasi, atau ruang untuk mengimajinasi sebuah adegan atau cerita komik. Biasanya parit komik ini biasanya kita sekenal juga dengan yang namanya white space. White space itu adalah ruang putih kosong seperti ini. jadi nanti ada batasnya antara satu panel dengan panel yang lain itu akan dipisahkan oleh sebuah parit. Seperti itu. Lalu, selain itu juga ada yang namanya balon kata. Nah, di sini balon kata itu adalah berisi komunikasi tokoh komik. Biasanya itu berisi dialog di mana balon-balon kata ini ada jenisnya. Contohnya penggunaannya kalau seperti ini adalah untuk berpikir. Kemudian, kalau balonnya yang seperti ini, ini bisa digunakan untuk berbicara atau berdialog. Nah, kemudian kalau misalnya balonnya seperti ini mirip dengan balon yang kedua, tapi di bawahnya ada tiga, ini mengartikan bahwa dialognya ini diucapkan oleh dua atau tiga tokoh. Jadi, tidak hanya satu tokoh yang berbicara, tapi lebih dari satu tokoh yang berbicara tentang hal yang ini lebih ke arah adegan berteriak. Jadi, ketika dia marah, ketika dia berteriak, itu biasanya menggunakan balon komik yang seperti ini jenisnya. Jadi, berbeda dengan yang berbicara. Untuk yang berteriak ini lebih ada apa ya, runcing-runcingnya seperti itu. Nah, kemudian di samping kanannya ini adalah bergumam, jadi cuma di dalam hati saja. Kalau misalnya kita lihat di dalam tadi komik yang strip, dia tidak menggunakan balon komik seperti itu, tapi dia menggunakan garis seperti ini. Lihat ya, seperti ini. Nah, seperti ini kan bertanya, kemudian di bagian bawahnya dia bergumam, fisika kan susah, gitu. Seperti itu. Itu contoh dari bergumam, jadi bisa menggunakan yang tadi ada di contoh di sini, bergumam, dengan garis terputus-putus, atau mungkin juga seperti tadi, menggunakan garis saja. Nah, kemudian yang terakhir untuk balonnya, itu ada juga baron untuk narator. Biasanya ini berisi tentang letak dari suatu ceritanya di mana, atau mungkin kondisi yang digunakan yang letak ataupun balon seperti ini. Nah, kemudian kita juga coba lihat di dalam, di bagian elemennya, itu adalah ilustrasi. Jadi, ilustrasi yang dimaksud di sini adalah aset visu, yang bersifat fotokolase, yang diberikan efek foto asli, tapi kita ubah menjadi seperti ini, dengan artinya kita membuat ilustrasi bahwa kejadian ini adalah sebenar-benar terjadi, seperti itu. Di mana, sebenarnya ini foto yang diambil adalah foto ala-ala atau foto untuk kebutuhan komik, seperti itu. Di mana, foto ini dipilih agar memudahkan pendidik memiliki keahlian dalam menggambar ataupun ilustrasi. Nah, seperti yang tadi saya bilang di awal, kita tidak terfokus untuk menggambar, membuat gambar di dalam pembuatan komiknya. Sebenarnya, kita bisa menggunakan contohnya adalah menggunakan foto asli seperti ini, tapi kita tambahkan efek seperti ini, mungkin kita tambahkan ilustrasi untuk pembuatan komiknya. Terkait dengan keadaannya, contohnya, kalau misalnya kita bahas terkait dengan kenali bangun datar di sekitarmu, maka kita juga bisa melihat bahwa ilustrasinya adalah terkait dengan kotak di sini. Seperti itu, mereka sedang seolah-olah menurut. Nah, itu adalah terkait dengan ilustrasi, kemudian kita lanjutkan lagi terkait dengan penokohannya. Nah, di dalam sebuah komik itu biasanya Anda akan merancang dua tokoh dengan ciri sifat karakter yang kuat antara satu dengan yang lainnya. Contohnya di sini adalah Rere dan JJ. Rere itu menggunakan jilbab yang warna mana nih? Kalau misalnya kita lihat di sini. Rere itu menggunakan jilbab yang warna biru, sedangkan JJ itu menggunakan jilbab yang warna hitam. Ini adalah satu penokohan. Contohnya, kalau misalnya tadi, Pak Eko menggunakan penokohan menggunakan sayur-sayuran, atau mungkin penokohan menggunakan superhero ataupun pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia. Itu juga bisa. Seperti itu. Tapi kita sesuaikan lagi dengan percangan story lainnya. Kemudian, untuk penokohan pun boleh tokoh atau kapasih guran jika diperlukan sebagai pelengkap. Jadi, contohnya kalau di sini kan ada dua. Sebagai ilustrasinya itu juga bisa ditambahkan di dalam penokohannya. Jadi, tidak terfokus hanya dua tokoh, tapi bisa juga nanti lebih dari dua tokoh. Kemudian, salah satu tokoh memiliki karakter rasa yang ingin tahu atau kebiasaannya bertanya. Contohnya seperti ini. Contohnya, si JJ ini bertanya kepada Rere. Rere, tadi aku belajar bangun ruang. Kemudian, nanti ada juga pertanyaan dari si si Rere. Kamu pasti sudah jago kan? Coba tebak benda-benda di sekitarnya. Seperti itu. Jadi, salah satu tokoh biasanya akan memiliki karakter yang ingin tahu atau mungkin kalau kita nyebutnya apa ya? Kepo gitu ya. Tapi, nggak terlalu kepo banget sih. Cuma pengen tahu aja. Kemudian, dia juga akan bertanya kepada lawan ataupun tokoh lawannya. Seperti itu. dimana satunya akan memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang dilontarkan di dalam sebuah komik tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian, tadi setelah ilustrasi, penokohan, ada juga alur ceritanya. Jadi, di dalam komik itu juga pasti ada alur ceritanya. Kalau di dalam komik nanti nggak ada alur ceritanya, maka itu buakan komik biasanya. Lebih ke dalam yang tadi, komik apa ya tadi, komik ilustrasi saja. di mana untuk narasi visual yang disajikan. Seperti itu. Kemudian, langkaian alur ceritanya sebaiknya mengarah pada pertanyaan pembelajaran. Nah, jadi kalau misalnya di sini sudah terlihat ya, ketika Bapak Ibu membuat komik, kalau bisa diarahkan untuk membuat ataupun membuat sebuah komik yang mengarah terhadap pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pembelajaran. Contohnya tadi adalah bangun kebang datar, atau mungkin tadi terkait dengan bimbingan konseling, atau mungkin juga terkait dengan fisika, kalau bisa mengarah terhadap pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pembelajarannya. Entah itu materinya, entah itu pembahas awalnya, kemudian untuk alur cerita, diawali dengan cerita pembukaan pada suatu tempat, kemudian tokoh A bertanyaan terkait dengan dan mengarahkan pada rujukan sumber belajarnya. Contohnya tadi, kalau misalnya Bapak Ibu akan mengarahkan materinya ke dalam buku, maka nanti bisa juga ditambahkan di dalam balon katanya. Karena di dalam balon katanya juga akan terbatas ya, jadi tidak terlalu banyak tekstnya. Tekstnya singkat-singkat saja, tidak terlalu panjang. Tapi kalau misalnya nanti bahasannya panjang, bisa diarahkan ke dalam sumbernya, contohnya buku kah, atau website kah, atau yang lainnya, seperti itu. Kemudian di dalam alur cerita juga terdapat di tokoh B yang mengarahkan tokoh A untuk membaca materi pada buku, kemudian halaman, atau tentang topik apa. Nah, seperti yang tadi, ini akan berhubungan dengan poin ke dalam setiap komik yang dibuat di sini, itu akan diberikan aktivitas atau evaluasi setelah mereka baca tokoh. JJ dan Priri ini membahas terkait dengan bangun datar. Kemudian untuk di bagian bawahnya, di sini kita memberikan aktivitas kepada mereka untuk mengerjakan. Contohnya adalah lihat sekelilingmu, kemudian tulis benda yang bentuknya mirip dengan persegi panjang. Kenapa di sini diarahkan persegi panjang? Karena di dalam contoh komiknya, di sini kita menggunakan plang SPBU seperti ini. Atau apa yang kita mengenalnya? Kalau sesing mengenalnya dengan nama plang. Sebuah komik di mana di akhir komiknya ini akan kita berikan ataupun kita arahkan terhadap aktivitas yang harus mereka kerjakan. Kenapa? Karena komik ini juga kalau bisa harapan kita adalah didistribusikan kepada seluruh siswa-siswi yang Bapak-Ibu Ampu atau yang Bapak-Ibu ajar. Seperti itu. Jadi tidak hanya Bapak-Ibu juga menerapkan komik ini di dalam pembelajarannya sehari-hari. Seperti itu. Jadi juga ada aktivitas yang harus dikerjakan siswa di dalam komiknya. Contohnya yang tadi sebutkanlah benda-benda yang ada di sekitarmu yang bentuknya adalah persegi panjang. kemudian terkait dengan elemen-elemen yang ada di dalam komik pendidikan. Kita akan coba lihat terkait dengan tahap perancangan komiknya. Di mana kalau misalnya Bapak-Ibu adalah seorang guru, Bapak-Ibu akan merancang komik berdasarkan RPP yang Bapak-Ibu ajarkan kepada siswa-sisunya. Di mana salah satunya mungkin kita akan mengambil salah satu KD saja atau mungkin salah satu materi salah satu indikator di dalam KD-nya. Kemudian kita buatkan sebagai peta konsepnya. Kemudian juga kita akan buatkan setelah ini setelah konsepnya akan membahas tentang apa, bahasanya tentang apa, kemudian siapa aja. Barulah kita masuk ke dalam storyline-nya. Mulai dari alurnya tadi, mulai dari alurnya adalah pada suatu hari di tempat ini kemudian ada siapa dan siapa. kemudian kalau misalnya storyline-nya atau perancangan yang sudah kita buat barulah kita masuk ke tahap terakhir yaitu adalah ilustrasi terkait dengan komiknya. Kemudian di sini kita sudah masuk ke dalam aplikasinya, aplikasi Comic Live 3. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam aplikasi ini kita buat dulu rancangan terkait dengan kebuatan komiknya. Kemudian di sini kita menyebutnya dengan nama storyline. seperti itu. Nah, untuk contohnya ini bisa Bapak Ibu lihat di materi setelah ini untuk contoh storyline-nya. Nah, di mana saat kita akan merancang komik pendidikan ada beberapa poin-poin penting yang harus Bapak Ibu. yang pertama adalah apa judul topik pembelajaran yang akan disampaikan. Nah, Bapak Ibu lihat dulu di sini kira-kira akan menganggap. Kemudian yang kedua kita kenali juga terkait dengan target pembacanya. Apakah itu hanya untuk siswa atau mungkin hanya terima kasih. Terima kasih. apa ke dalam komiknya. Contohnya tadi kalau Pak Eko memasukkan apa ya aktif dalam bentuk buah-buahan. Boleh saja. Yang penting dia bisa diilustrasikan di dalam pembuatan komiknya. Seperti itu. Sayuran-sayuran asli silahkan tambahkan mungkin bagian matanya kah entah mulutnya kah atau apanya seperti itu. Yang mengilustrasikan bahwa si wortel ini bicara lho si brokoli ini bicara lho seperti itu. Di dalam rokok ataupun perrokohannya. Nah kemudian untuk poin yang keempat adalah latar belakang ataupun lokasinya. Contohnya kalau yang tadi kan contoh yang disini adalah di pinggir jalannya. Jadi untuk contoh yang disini kita lihat bahwa ini latarnya adalah di pinggir jalan di dekat SPBU. Nah nanti kalau misalnya Bapak Ibu akan membuat komik silahkan ditentukan dulu latarnya mau di mana mau di hutan di rumah atau mungkin di tempat-tempat yang lainnya. Seperti itu. Nah kemudian untuk poin yang kelima atau poin selanjutnya adalah kemudian apa pertanyaan yang muncul di dalam dialognya. Bagaimana harus bahas tentang topik belajarnya. Baik itu fisika, kimia, matematik, ataupun otak jalan lainnya harus mengandung pertanyaan. Sesuai dengan nomor satunya disini. Kemudian untuk poin selanjutnya, kita akan membahas bagaimana membahas atau menyelesaikan terkait dengan pertanyaannya. Contohnya yang tadi, kalau contoh yang tadi kan terkait dengan bangun datar, kita akan membahas tentang bangun datarnya seperti apa. Kemudian ada pertanyaannya, jadi menyelesaikan pertanyaannya seperti apa. Contohnya, sebutkan apa ya tadi, kira-kira bentuk dari ini, bentuknya apa ya. Nah, ini kan suatu pertanyaan ya. Kemudian kita jawab bahwa bentuknya itu adalah persegi panjang. Seperti itu. Nah, oke, kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir, untuk merancang komik kita harus memberikan aktivitas setelah membaca atau evaluasi bahwa nanti siswa ataupun siswi yang membaca komik yang kita buat itu paham dengan apa yang kita melakukan di dalam pembuatannya. Contohnya tadi kita membahas tentang fisika ataupun kimia ataupun matematik untuk memberikan apa ya, memberikan untuk dapat memahami bahwa mereka sudah membaca dan juga paham terkait dengan komik yang kita buat, maka kita berikan aktivitasnya. disini bisa kelihatan apakah mereka bisa membaca terkait dengan komik yang kita buat atau tidak sesuai dengan aktivitas yang akan Bapak Ibu tukangkan di dalam komik pendidikannya. Nah, kita lihat juga disini untuk merancang storyline-nya. Bapak Ibu diminta untuk menyiapkan judul dan juga topik pembelajarannya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya untuk apa sih sebenarnya untuk tujuannya, apakah mereka untuk memahami materi A, materi B, dan sebagainya. Lalu ada juga terkait dengan sinopsisnya, cerita singkat yang menggambarkan tulisan dari komik yang Bapak Ibu sampaikan. Contohnya adalah kalau misalnya kita baca novel kan, kita akan membayangkan suatu ilustrasinya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk yang sinopsis di dalam pembuatan storyline-nya. Dan yang terakhir adalah storyline-nya, yaitu adalah dialog antar tokohnya. Contohnya adalah dialog tiap adegan. Adegan yang pertama adalah si A dan B sedang berbicara. kemudian dialog yang di panel yang kedua adalah si A ini memberikan pertanyaan kembali si B dan kemudian si B tidak bisa menjawabnya. Seperti itu. Formal 4 ini aturan baku, kemudian Anda juga dapat menggunakan cara yang menurut Anda mudah. Jadi ini tidak baku. Bapak Ibu bisa saja menuliskan judul dan juga topik pembelajaran serta tujuannya saja dilampirkan sinopsisnya. Karena di sini formatnya tidak baku. Tapi nantinya untuk yang format bakunya kita akan berikan terkait dengan storyline-nya. Kita sama-sama lihat ya. Nah, untuk aplikasi komiknya itu kita menggunakan komik live. Di mana untuk saat ini kita menggunakan komik live versi 3. Seperti itu. Oke, kurang lebih materinya seperti itu sampai dengan materi terakhirnya. Jadi, mungkin kalau misalnya nanti Bapak Ibu belum bisa mengakses materinya, silakan Bapak Ibu buka dulu e-training.simolek.arg-nya. Di mana materi sudah disampaikan ataupun sudah diberikan tombol untuk mengakses materi di dalam e-training-nya tersebut. Di sini. Di dalam sini sudah diberikan tombol untuk materinya. di mana nanti Bapak Ibu bisa mengakses materi berdasarkan tombol yang ada di dalam e-training-nya. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu nyari-nyari lagi nanti di dalam emosi. Silakan klik saja satu kali ini. Klik. Maka nanti sistem akan mengarahkan ke dalam materinya langsung. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah login, maka Bapak Ibu akan bisa langsung membaca materinya yang ada di bagian courseware di sini. Oke, kurang lebih seperti itu untuk materi yang kita bahas pada malam hari ini. Nah, maka kita akan coba lihat terkait dengan format storyline-nya. Nah, untuk format storyline-nya kita lihat di sini sudah ada aturan ataupun format yang kita berikan terkait dengan storyline-nya. Nanti Bapak Ibu bisa mengacu ke dalam storyline yang sudah diberikan di dalam topik yang kedua ini. mulai yang kita lihat pertama dulu ya. Kita lihat pertama adalah nah, storyline-nya seperti ini. Storyline-nya bisa kita lihat di sini bahwa di sini adalah terkait dengan topik ataupun judulnya. contohnya adalah tadi kalau yang tadi JJ dan Rere adalah bangun ruangnya. Bangun ruang, kemudian Bapak Ibu nanti silahkan isikan di dalam sini terkait dengan topiknya. Kemudian terkait dengan nama pembuatnya di sini silahkan masukkan nama Bapak Ibu masing-masing. Contohnya saya depan seram saya masukkan di dalam kolom oleh-nya. Nah, kemudian setelah topik dan juga nama tadi silahkan masukkan terkait dengan sinopsis ataupun deskripsi singkatnya tentang alur cerita yang Bapak Ibu buat dan juga pesan materi yang akan disampaikannya. Contohnya tadi kalau misalnya fisika, fisika itu mudah dan juga solid. Bagaimana fisika adalah kayak gini, fisika adalah seperti itu. Dan juga begitu juga dengan kimia dan matematika dan juga pelajaran-pelajaran yang lain. Nah, kemudian kita lihat terkait dengan panel slide-nya. Jadi, di sini bukan per slide tapi kita mengenal dengan namanya per panel. Panel itu ada per kotak-kotaknya yang tadi di sini. Panel. di dalam story line-nya dibuatnya berdasarkan panel-nya tadi. Panel 1 suasananya tentang apa. Panel 2 suasananya tentang apa. Panel 3 suasananya tentang apa. Kemudian di dalamnya juga sudah ada tokohnya. Tokohnya siapa saja si monokoli sama si wortel. Kemudian juga sudah ada terkait dengan dialognya. Dialognya membahas tentang apa. Contohnya si guru. Selamat pagi anak-anak. Ada jawaban juga dari si muridnya. Selamat pagi ibu-ibu. Selamat pagi ibu guru. Contohnya seperti itu. Jadi, nanti di dalam story line-nya di sini sudah tergambarkan akan membuat komik seperti apa sih. Kemudian alurnya akan seperti apa sih. Di sini juga sudah ada keterangannya. Begitu juga dengan narasi. Contohnya pada suatu hari pada tahun 2009 dan sebagainya. Seperti itu. Ini adalah terkait dengan keterangan ataupun narasinya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk story line-nya di mana Bapak-Ibu sudah bisa mengunduh story line-nya di dalam bagian materi perancangan story line-comic di sini. Nah, di bagian sini. Jadi, sudah bisa diunduh materinya. tidak perlu khawatir untuk formatnya sudah disediakan dan juga Bapak-Ibu tinggal mengunduh saja format contoh story line-nya seperti itu. Atau mungkin kalau misalnya nanti Bapak-Ibu ingin membuat sendiri tidak mau sesuai itu ya. Makanya nanti Bapak-Ibu akan membuat kotaknya seperti sendiri. silahkan nanti disesuaikan juga dengan yang ada di dalam contoh story line-nya. Contohnya, kalau misalnya di sini kita lihat ada 5 kolom, maka juga kalau Bapak-Ibu membuat file baru dengan sendirinya, maka Bapak-Ibu harus menentukan terkait dengan kolom. Nah, harus seperti ini. Oke, begitu juga dengan asetnya. aset atau mungkin ada foto terkait dengan si bendanya, itu nanti silahkan dimasukkan di dalam aset visualnya. Contohnya, tadi kalau misalnya itu adalah foto terkait dengan plang atau banner seperti itu. Maka nanti dibasukkan di sini banner SPBU atau plang SPBU. Kemudian juga kita di sini akan mengarahkan terkait dengan tipe pengambilan gambar atau angle-nya. Apakah angle-nya akan diambil dari depan, dari atas, dari samping kiri, kanan, ataupun dari bawah. Seperti itu. Sesuai dengan materi yang tadi kita bahas. Di sini nih, mana ya tadi. Nah, sudut pandang atau angle. Seperti ini. Ini harus kita bahas juga nanti di dalam pembuatan storyline-nya. Dan yang terakhir itu ada terkait dengan apa lagi ya? Oh, ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi, untuk di dalam storyline-nya, yang pertama ada alur ceritanya seperti apa, dari tempatnya di mana, alurnya, latar belahangnya, contohnya latarnya di mana, seperti itu. Kemudian ada panel slide-nya, kemudian ada juga tokoh ataupun karakternya. Untuk tokoh ataupun karakter boleh dua, boleh tiga, boleh empat, dan sebagainya. Seperti itu. Selama Bapak-Ibu mampu untuk menerapkan storyline-nya ke dalam pembuatan komik-nya. Seperti itu. Di mana kalau untuk contoh saat ini, ini adalah dua saja, siswa dan guru, atau mungkin tadi adalah JJ dan Rere. Seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk materinya yang bisa disampaikan mulai dari tadi pengenalan ataupun pengantar komik pendidikannya. Walaupun nanti Bapak-Ibu ada yang lupa terkait dengan materi yang disampaikan di sini, Bapak-Ibu juga bisa mengakses terkait dengan materi dalam bentuk videonya. Satu-satunya mulai dari pengenalan komik pendidikan, kemudian jenis-jenis dan juga elemen-elemen di dalam kotak komik pendidikan, sampai dengan tahapan perancangannya, mulai dari RPP, kemudian dibuat tentang konsep, sampai dengan story lainnya. Seperti apa. Nanti bisa Bapak-Ibu ases semuanya di dalam emosi.simalik.rg di mana untuk materi ini bisa kita arahkan melalui tadi e-trainingnya. Jadi kita tidak perlu mencari-cari di emosi, silakan tekan saja tombol si material. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan konsep ataupun perancangan komiknya. Nah, seperti ini. Apakah yang harus ditambahkan semuanya atau mungkin ada beberapa poin yang harus ditambahkan. Silakan nanti bisa melihat terkait dengan penjelasan dari video bagian 4, bagian 3, dan juga sebagainya. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, Bapak-Ibu, terkait dengan pantar komiknya. Mulai dari aplikasi yang kita gunakan, kemudian komik pendidikan itu seperti apa sih, tujuannya apa, kemudian gambarannya seperti apa terkait dengan komiknya. Saya punya salah satu contoh lagi untuk jenis komiknya nih, salah satu contoh komiknya. Nah, contoh komiknya ada terkait dengan bilangan pecahan. Jadi, di sini tokoh pertamanya adalah Neysia, kemudian tokoh yang kedua adalah Zahra, di mana di sini bahasannya adalah terkait dengan pecahannya. Kemudian ditanyalah oleh si Zahra, Neysia, kenapa ya, kok diem aja. Nah, seperti ini, nomor satu nih, tunjukannya. Nah, ini adalah tunjuknya. Yang membantu panel-panel yang ada di dalam komiknya. Ini adalah panel pertama, kemudian lanjut ke panel kedua. Nah, untuk peserta saat ini, dia menggunakan yang namanya apa ya, angka untuk penomoran ataupun untuk menentukan alur cerita komiknya. Kemudian yang kedua di sini, aku tadi berangkat les buru-buru bekal aku tertinggal di rumah. Kemudian dijawablah oleh gurunya atau dari oleh kakaknya atau mungkin oleh temannya juga. Seperti itu. Nah, kemudian terakhir di sini, udah tidak usah sedih aku bawa roti nih, aku bagi separoh ya. Terima kasih. Nah, kemudian ada juga di sini terkait dengan narasi. Dari kejengguan nampak Ibu Danisa memperhatikan Zahra Danisa yang sedang bercakap-cakap. Ini adalah halaman pertamanya. Kemudian dilanjutkan dengan halaman yang keduanya. Ini telah terkait dengan bahasan tentang kejahatnya. Sampai dengan terakhir terkait dengan penjelasan dari gurunya. Nah, kemudian diberikan juga nih terkait dengan aktivitasnya di sini. Jika Ibu Danisa mempunyai pizza kemudian dibagi kepada Zahra Danisa Ibu Danisa mendapat bagian pizza yang didapatkan oleh masing-masing berapa bagian pizza yang didapatkan oleh masing-masing. Soalnya, kalau misalnya dibagi tiga, satu ewang. Satu-satu seperti itu. Kalau satu nanti dibagi dua berarti harus setengah-setengah. Dan juga yang selanjutnya. Oke, kurang lebih seperti itu contohnya di baik terkait dengan komik digital atau komik pendidikannya. Di mana nanti untuk aplikasinya bisa menggunakan komik live baik itu di handphone ataupun di dalam laptop. Tapi untuk kali ini kita sarankan menggunakan laptop saja karena nanti akan ada beberapa fitur yang berbeda antara laptop dan juga smartphone-nya. Nah, kemudian untuk yang versi handphone kalau saya lihat itu adalah versi yang berbayar. Sehingga Bapak-Ibu harus membeli dulu software-nya baru bisa memberikan menggunakan aplikasinya. Oke, kalau lebih seperti itu Mas Faisal yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya akan kembalikan lagi kepada Mas Faisal. Mas Sokta penjelasannya. Mungkin ada yang Bapak-Ibu ingin tanyakan mengenai materi yang sudah disampaikan oleh Mas Sokta. Pertanyaannya bisa langsung ditulis di kolom saya. Nanti kita akan membaca satu persatu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!